Memandikan jenazah Tempat yang diperlukan untuk memandikan jenazah harus tertutup. Hendaknya satu orang saja yang memandikan jenazah, bersama dua atau tiga orang untuk membantunya. Disunahkan untuk menutup aurat jenazah sebelum dimandikan. Kemudian, lepaskan seluruh pakaiannya. Apabila sulit membuka pakaian dengan cara seperti tadi, bisa pula dengan cara digunting di bagian ini dan digunting pada bagian lengan baru kemudian dibuka. Membersihkan kotoran jenazah Angkat kepala jenazah hingga hampir seperti posisi duduk. Kemudian, urut perutnya dengan lembut agar kotorannya keluar. Bersihkan kotoran yang keluar dengan air yang banyak. Ulangi langkah-langkah tersebut secukupnya hingga bersih. Gunakan sarung tangan untuk mencuci kemaluan dan duburnya tanpa melihat atau menyentuhnya. Setelah jenazah bersih, langkah berikutnya adalah mencuci seluruh anggota wudhu seperti wudhu untuk sholat. Gantilah sarung tangan sebelumnya dengan sarung tangan yang baru. Bacalah basmala sebelum memulainya. Cucilah kedua telapak tangan jenazah. Dahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Anggota wudhu berikutnya adalah mulut. Cukup dengan memasukkan dua jari yang dibungkus kain basah ke dalam mulut jenazah di antara dua bibirnya. Kemudian, bersihkan giginya. Lalu, masukkan juga kedua lubang hidung jenazah untuk membersihkannya. Kemudian, basuh muka jenazah tiga kali. Apabila jenazah berjenggot lebat, masukkan jari Anda di sela-sela jenggotnya. Lakukanlah dengan lembut. Anggota wudhu berikutnya adalah telapak tangan hingga siku. Cucilah tiga kali layaknya seperti wudhu untuk sholat dan dahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Kemudian, lakukan hal yang sama pada anggota wudhu sebelah kiri. Setelah itu, usap bagian kepala dari depan ke belakang kemudian bersihkan kedua telinganya, sebagaimana mengusap kepala pada wudhu untuk sholat. Anggota wudhu terakhir adalah kaki. Cucilah kaki jenazah tiga kali. Dahulukan kaki sebelah kanan. Lakukanlah dengan lembut. Kemudian, cucilah kaki jenazah sebelah kiri seperti halnya dengan kaki kanan. Setelah selesai mencuci seluruh anggota wudhu, berikutnya adalah memandikan jenazah. Pertama, dianjurkan untuk mengkeramasinya dan mencuci jenggotnya dengan menggunakan air yang dicampur dengan perasan daun bidara. Apabila tidak ada, bisa digantikan dengan shampoo. Langkah berikutnya adalah mencuci tubuh jenazah bagian kanan. Dianjurkan memandikan jenazah dengan air dingin. Kecuali petugas yang memandikan memerlukan air hangat, disebabkan kotoran yang banyak pada tubuh mayat. Miringkan jenazah untuk membersihkan bagian belakang. Perlakukan secara lembut dan hati-hati. Lakukan langkah yang sama pada anggota badan sebelah kiri. Untuk siraman kedua, gunakan air yang dicampur dengan perasan daun bidara. Atau bisa pula digantikan dengan sabun. Basuhlah anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu. Usaplah dengan lembut. Apabila menggunakan sabun, maka bilaslah dengan air hingga busanya bersih. Apabila menggunakan daun bidara, tidak perlu dibilas. Lakukan langkah yang sama pada anggota badan sebelah kiri. Untuk siraman yang terakhir, gunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus adalah sejenis wawangian yang sudah dikenal. Sifatnya dingin dan aromanya dapat mengusir serangga. Lakukan cara yang sama seperti siraman pertama atau kedua. Dibolehkan melakukan pencucian jenasa lebih dari tiga kali. Bahkan lebih dari tujuh kali jika memang diperlukan. Dan perlu diingat, siraman terakhir disunahkan menggunakan campuran kapur barus. Disunahkan memotong kumis dan kuku-kukunya apabila terlalu panjang dan tidak sewajarnya. Tidak dianjurkan menyisi rambut sebab dapat menyebabkan kerontokan dan putus. Ada pun rambut jenasa wanita. Dianjurkan untuk dikepang tiga. Lalu ketiga kepangan itu diletakkan di belakang punggung. Keringkanlah jenasa setelah dimandikan. Perlakukan dengan lembut. Apabila masih keluar kotoran, seperti kencing, tinja, atau darah setelah tujuh kali basuhan, maka bagian yang mengeluarkan kotoran atau darah tersebut boleh disumbat dengan kapas. Bagian yang terkena najis dibersihkan, lalu setelah itu jenasa diwudukan. Apabila kotoran masih keluar setelah dikavani, maka tidak perlu dimandikan kembali karena merepotkan. Terima kasih telah menonton! Menolak musibah Cinta Sedekah